Bagaimana cara memperanikan diri untuk mengupload video ke YouTube? Oke, saya Erian Tonas akan berbagi pengalaman dengan Anda tentang hal ini. Jadi, dulu di awal saya mengenal YouTube, saya takut mengupload video. Jadi, benar-benar itu di luar jangkaan saya. Wah, ini bukan makanan saya ini. Bukan teknologi saya ini. Ini khusus untuk orang-orang yang sudah berlepapan atas level artis. Jangankan mengupload video ke YouTube. Berbicara di depan kamera saja. Saya tidak berani. Tapi, kenapa kemudian saya berani? Nah, yang saya pakai rumusnya sederhana. Iseng. Tidak lebih dari itu. Iseng. Jadi, yang saya tampil seperti ini, kapan mulainya? Baru sejak saya nanyu di semuanya. Awal Oktober 2018. 2018. Sikap saya waktu itu sederhana saja. Coba ya. Upload saja. Nanti kalau tidak bagus. Kalau saya takut, malu dan sejenisnya. Ya, saya hapus. Nah, setelah saya upload. Ternyata saya tidak malu. Ya, saya biarkan. Nah, ada di antara video itu yang saya malu. Karena saya nyanyi belum pandai ya. Waktu di semuanya rasanya bagus. Tapi setelah di upload ke YouTube, saya dengar. Wah, masih kacau. Suara saya pales. Ya, saya hapus. Habis berkaran. Besoknya muncul keberanian. Saya upload lagi video baru. Jadi, itu modal saya. Kalau saya terlalu serius. Saya bayangkan misalnya begitu video saya muncul di YouTube. Buat berbenom-benom orang datang menonton video saya. Ditonton oleh keluarga saya. Ditonton oleh tetangga saya. Ditonton oleh teman saya. Ditonton oleh anak saya. Dan lain-lain. Yang singkat cerita, saya merasa malu. Kalau itu yang saya bayangkan. Tapi, asal Anda tahu ya. Sebenarnya, kalau Anda baru mengupload video ke YouTube. Itu tidak ada orang yang bisa menemukan video Anda. Bukan karena dihalangin oleh YouTube. Begitulah sistem algoritma YouTube bekerja. Ya, mungkin bagi Anda yang belum paham. Gambarnya seperti ini ya. Sebuah video baru akan ditemukan oleh orang lain. Ketika ranking video itu sudah bagus. Jadi, yang menilainya bukan orang. Tapi adalah sistem. Dengan apa sistem menilai? Nah, itu ada rumusnya ya. Ada algoritmanya. Itulah yang disebut dengan SEO. Search Engine Optimization. Jadi, ketika orang mengikuti kata kunci tertentu. Itu yang bisa muncul ke permukaan di halangan perusuran itu. Adalah video-video yang secara SEO sudah mulai bagus. Video Anda sebagai pemula dan saya atau siapapun belum akan muncul. Kalau Anda tidak percaya, begitu Anda selesai mengupload video, coba Anda cari di halangan perusuran. Tidak akan muncul itu video Anda. Ketiklah misalnya judulnya apa. Anda buat judul misalnya video pertama saya. Coba Anda jadikan itu kata kuncinya. Dan akan muncul video Anda. Tapi dengan catatan, Anda mencarinya atau membukanya di YouTube. Bukan dalam keadaan login ya. Jadi, coba Anda uji dengan browser lain. Misalnya, sekarang Anda mengupload video dengan Google Chrome misalnya. Coba Anda buka di Mozilla. Anda cari video Anda di situ. Tidak akan ketemu itu. Tapi kalau dalam keadaan login ya jelas sistem mengantarkan langsung video itu untuk Anda. Mungkin diurutan paling atas. Artinya, kita coba dengan selalah kita sebagai orang lain ya. Nah, begitulah kira-kira. Orang lain tidak akan menemukan video kita. Lama prosesnya sebuah video itu baru kuat untuk muncul di halaman perusuran YouTube. Jadi, begitu Anda selesai mengupload video. Orang datang berduin-duin menonton video Anda. Lalu nanti tetangga Anda bilang, Wah, Anda mengupload video di YouTube ya. Atau yang lain juga bilang begitu. Itu hanya ilusi ya. Tak ada itu. Nah, itu yang kedua. Bahan untuk meringankan depan Anda. Tadi iseng, sikap iseng. Kedua, sistem algoritma YouTube. Kalau kita baru mengupload video, channel kita juga masih baru. Tidak ada orang yang akan menemukannya. Kecuali Anda sendiri yang menghantarkannya. Anda share ke Facebook, Anda share ke WA dan sebagainya. Baru orang bisa menemukannya. Yang ketiga, Anda bisa set privasi dari video Anda itu. Defaultnya kan public. Jadi, siapapun bisa menonton video Anda. Nah, sekarang coba Anda set menjadi rahasia atau pribadi. Nah, orang lain tidak akan bisa menemukannya. Anda share ke Facebook, Anda share ke WA dan inbox. Maka di klik tolong linknya, video Anda tidak akan terbuka. Karena sudah kita set menjadi private atau rahasia. Jadi, ada banyak cara untuk mengansur-ansur perasaan Anda sampai Anda berani membiarkannya. Tapi itu harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak lakukan, maka Anda tidak akan pernah sampai untuk berani mengupload video ke YouTube. Step-step itu harus Anda lewati. Nah, itulah strategi yang saya lakukan untuk diri saya. Sampai sekarang saya sudah berani mengupload video ke YouTube. Sudah berani berbicara seperti ini. Gimana rasanya? Ya, enak. Maaf.